DPRD Kota Balikpapan Menyampaikan pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap jawaban wali kota Balikpapan Atas rancangan peraturan daerah kota Balikpapan Tentang laporan pertanggung jawaban APBD tahun 2021 Secara umum tujuh fraksi diantaranya Fraksi Golkar include Partai Hanura yang dibacakan Neli Turwalo Fraksi PDIP dibacakan Muhammad Najib Fraksi Partai Gerindra yang dibacakan oleh Rahmatia Fraksi PKS dibacakan Laisah Fraksi Partai Demokrat dibacakan Nelai Munsyir Fraksi gabungan Nasdam BKP Taufik Pol Rahman Dan fraksi gabungan PEP Perindo Iwan Wahyudi Beberapa catatan yang menjadi perhatian bagi pemerintah kota seperti Masih tingginya angka sisa lebih pengguna anggaran silp 2021 sebesar rupiah 556,77 miliar Ujar Ketua DPRD Kota Balikpapan Abdullah saat memimpin rapat paripurna Tak hanya itu, pihaknya juga menyoroti pemasangan sambungan baru air bersih Aset daerah yang masih terbengkalai Dan pembangunan sekolah baru tingkat SMB di wilayah Balikpapan Tengah dan Timur Terima kasih telah menonton!